Pemirsa warga Jalan Swadaya Kemuning, Palembang, dihebohkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan. Jasad bayi tersebut diduga sengaja dibuang ke mobil pengangkut sampah menggunakan kantong berwarna hitam untuk menghilangkan jejak. Polsek Kemuning serta tim identifikasi Polresta Palembang langsung mendatang di lokasi penemuan jasad bayi di Jalan Swadaya Kemuning, Palembang. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diduga baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang sedang merapikan sampah di atas tumpukan mobil. Petugas kebersihan tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu polisi masih memintai keterangan dari para saksi dengan mengumpulkan barang bukti di lokasi penemuan jasad bayi. Jadi kebetulan setiap hari ini ada pengambil sampah, dua orang, jadi mengambil sampah. Kemudian begitu dimasukkan ke mobil, dicek ya ternyata itu orang bayi. Jadi untuk kita dari posek Kemuning dibantu dari identifikasi dari Polresta, sedang mengecek. Jadi dibantu juga oleh masyarakat. Ini kemungkinan bayi ini baru lahir. Usai dilakukan oleh TKP, jasad bayi tersebut langsung dibawa ke Ruang Forensik Bayangkara, Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainews melaporkan.